Intro Oke Sampai lagi Sub indo by broth3rmax Oke Selamat pagi Hari ini Kita mau coba Operasi ikan arowana Operasi kecil-kecilan Nah ini bisa dilihat disini Nah Ini Ikan arowana jar ini Insangnya kebuka Ya jadi lihat tuh ada putih-putihnya Nah Infonya sih ini Karena Kualitas air gak bagus ya Jadi Dia bisa merusak insangnya Nah tapi ini Bisa disembuhin Dengan Cara operasi Nah ini juga gue lihat Untuk nafsu makannya berkurang ya Mungkin karena dia gak bisa bernafas dengan baik Oke Nah Untuk operasinya ini Yang pertama ini kita butuh plastik Jadi untuk Ambil ikannya ya Terus untuk ngebius ikannya Kemudian ada gunting Ini Dan kemudian ini nih Ada Arowana Stabilizer Ya Jadi intinya ini Simpelnya adalah obat bius Gitu Nah disini juga disebutin bahwa Ini untuk Kegunaan Saat mempacking ikan Kedalam plastik Terus kemudian Saat memindahkan ikan Ketempat yang lain Terus kemudian Saat Melakukan operasi Ya Ini performing fish surgery Nah ini gue beli di Tokopedia Ini harganya murah Cuman Rp 74.000 Dan Dapat 150 ml Gitu Nah Ada juga sih Satu lagi Obat biusnya Namanya Poyanastasia Tapi Cuman 50 ml Harganya lebih mahal Dari ini Jadi Lebih baik Dapat yang Gede Dan murah Nah ini Boxnya Ini Sebenarnya sih dari China ya Makanya murah Ya Apapun yang dari China Pasti murah Nah ini Kayaknya Tinggal di Pepesin aja Ya Oke Kita coba Pemindahan ikannya Seperti apa Pemindahan ikannya Plastik yang ini Kebesaran Kita pakai Plastik resek aja Ya Jadi Gunanya plastik ini Untuk menanggap ikan ya Jadi Enggak di Serok Ya Atau di Jaring Gitu Tapi pakai plastik Ya Nah Oh Ikannya Masih aktif Kita Main-main dulu Sampai Dia capek Kemarin sih Gue Mendain ikan Koldan Red Si Gampang ya Kalau ini Jardinnya Agak susah Ini Wah Wah Mincah dia Ayo 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 Karena ini Ikan juga jarang dipegang Jadinya agresif banget Kalau ada gangguan Dan Ayo 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 masuk, 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 wah keluar lagi Aduh, mabuk guys, ikan ini guys Ini capek dia, stres Wah Ini agak makan waktu ya Dapat Oke, ini kita tinggalkan dulu Sini Ya, liatkan ya Dan ini sudah lumayan gede, hampir 25 cm Kita tuangkan airnya Ya, coba lihat beberapa tetes Wah, beberapa tetes lah ya Kita tunggu Setelah dia mulai tengkleng Ini udah capek kan ya Sekaligus kita mereview ya Kira-kira Obatnya ampuh atau enggak Untuk special arowana stabilizer Ini udah mulai kalem ya Sudah mulai kalem antara capek atau pingsan Ini sih ikan sebenarnya bagus ya Ini gue pelihara itu dari Seginilah 7 cm Jadi waktu itu gue beli dua Nah, saking kecilnya ini ikan Itu tuh sampai masuk ke Pompanya ya Temennya dia nih Saking kecilnya ya Nah, ini gue pelihara udah Satu tahun ya Sebelas bulan lah Sebelas bulan Bulan Desember ya Jadi ini memang ikan udah cukup lama Untuk pakannya sendiri Sekarang nih udah makannya jangkrik Sama ulat Jerman Dan ya, liat sendiri ya Ini hampir 25 cm Oke Ya, ini ikannya udah pingsan ya Lihat tuh Dia udah mulai kebalik Oh, hehehe Leng-leng Oke Hmm, baunya juga gak enak ya Nah, ini dia Masukannya Udah pingsan Oke Coba kita ukur dulu Berapa cm sih Ups Oh, iya benar nih 25 ya 26 26 cm 26 cm Benar perkiraan gue Jadi Kurang lebih nih Ups 11 bulan ya 26 cm Dari 7 cm Jadi kurang lebih Naik sekitar 20 cm Oke Nah, ini bisa dilihat ya Dia tuh Insannya naik Dan kemudian Karena ini udah lama ya Jadi kayaknya dia udah keras Seharusnya sih ini bisa dipijit ya Tapi ini udah Gak bisa lagi Jadi kita Gunting saja Oke Ini guntingnya pelan-pelan aja Ini guntingnya pelan-pelan aja Kita campur biosnya Oke Ini Harusnya pakai gunting yang lebih kecil ya Cuma karena kita gak punya Sudah Nah, jadi yang dipotong itu tuh yang Slaput-slaputnya Ini sih Ngebuka gak ya Nggak terlalu sih Ini kalau dilihat ya Batiknya terbaik banget Oke Ini sebelah lagi Ini Ini Hmm Hmm Ada rati Belum Belum Ya Ya Maklum ya Kita bukan Spesialis ikan Jadi Peralatannya juga Tidak terlalu mumpuni Kita Hanya Menggunakan Alat yang ada Ini kebuka Ini kebuka Ini kelihatan ya Ini bekas-bekasnya Hmm 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 coba kita buka masih melawan guys masih melawan guys coba ya kita potong aja nih yang lebih-lebihnya lagi oke kita potong ini jangan sampai tulangnya yang dipotong ya tapi pinggirannya aja oke maaf ya oke satu lagi hup kita lihat masih terbuka masih terbuka gak ini berdarah ya jangan oke sabar-sabar ya oke udah belum ya yang ini belum rapi nih ya hmm coba disini dokter joni coba kita lihat nah sudah lumayan ya lumayan dari sebelumnya oke kita coba masukkan hop hop nah jadi untuk yang gak punya airator ya jadi kasih oksigennya itu seperti ini ya jadi supaya ada oksigen supaya cepat sadar ya fish nah ini jangan khawatir ini kan bakalan sembuh lagi sih dagingnya bakalan tumbuh tapi sedihannya insangnya itu udah gak terlalu terbuka tuh lihat udah tertutup dia hehehe halo jorgini ini ya coba kita lepas kalau dia masih tenggeleng berarti kita masih perlu kasih oksigen kalau dia udah mulai sadar dia mulai sadar bahwa dia hidup di air dia mulai sadar bahwa dia hanyalah ikan biasa dia mulai sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan Tuhan ya oke itu aja masih ada serabut-serabutnya pits oke itu tadi hasil operasinya hari ini makan waktu mungkin sekitar 10 menit kali ya 10 menit jadi tadi nunggu ikannya offline dulu itu sekitar 2 menit operasinya mungkin sekitar 5 menit ya agak deg-degan juga agak deg-degan juga karena yang dipotong itu cuma selaputnya doang jadi jangan sampai tulangnya karena kalau tulangnya kepotong tulang insangnya gitu yang sisi perasnya ya berarti cacat gitu nah jadi itu aja untuk operasi insang arwana jadi ini hari ini terima kasih sudah nonton jangan lupa klik like subscribe dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasinya terima kasih selamat pagi siang saya ketemu selamat pagi